Ya, perhatikan soal-soal di depan ini Di situ ada 5 buah soal Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Ini adalah tentang dasar-dasar operasi hitung Nah, Pak Yu dari Syair Vlog merasa tertantang Untuk kembali, untuk menyampaikan tentang operasi hitung ini Karena apa? Karena sering dilupakan Padahal ini adalah dasar dari berhitung Dasar dari berhitung Nah, kalau misalnya Anda semua kurang yakin Silakan nanti di cek mempergunakan kalkulator sesudah menonton video ini Dan apabila Anda suka Silakan subscribe, like, dan kami beri komentar Bila Anda pun ada pertanyaan silakan ditulis Di kolom yang lain Di kolom komentar Supaya saya dapat membacanya Ya, sekarang perhatikanlah Nomor 1 10 dibagi 2 ditambah 3 Nah, dalam setiap mengerjakan soal-soal ini semua Itu kita mempunyai kewajiban Mempunyai kewajiban harus tahu Mana yang lebih dahulu harus dikerjakan Kalau nomor 1 Apakah bagi dulu Ataukah tambah dulu Nah, di sini di nomor 1 Bahwa bagi dengan tambah Itu lebih kuat bagi Oleh karena itu Saya tulis soalnya lagi 10 dibagi 2 ditambah 3 Ya, 10 dibagi 2 ditambah 3 Kalau kurang jelas kita ulangi pakai yang lain ya Ya, 10 dibagi 2 ditambah 3 Nah, ini Seperti tadi Pak Yud katakan Bahwa lebih kuat Bagi daripada tambah Oleh karena itu Ini kita kerjakan dulu 10 dibagi 2 itu 5 Baru dijumlahkan dengan 3 Dan ini adalah 8 Jadi kalau begitu Jawaban untuk soal yang pertama Adalah 8 Ya Kemudian bagaimana dengan soal yang kedua Soal yang kedua 10 dibagi 5 kali 2 Di sini ada bagi Juga ada kali Nah, bagi dan kali itu Sebetulnya sama kuatnya Tinggal mana yang berada di depan Kita tulis ulang 10 Dibagi 5 kali 2 Nah, oleh karena tanda bagi ini ada di depan Maka ini kita selesaikan dulu 10 dibagi 5 adalah 2 Baru dikalikan dengan 2 2 kali 2 itu sama dengan 4 Jadi, yang nomor 2 ini 4 Bagaimana dengan yang nomor 3? 3 ditambah 6 dibagi 3 Nah, di sini Tambah itu ada di depan Kemudian bagi ada di belakang Tetapi antara tambah dan bagi itu Lebih kuat Baginya Lebih kuat Operasi hitung bagi Ditambah 6 Dibagi 3 Sehingga yang harus kita kerjakan adalah Ini dulu 6 dibagi 3 dulu Jadi 3 Ditambah 6 dibagi 3 itu 2 Ini akan didapat 5 Ini akan didapat 5 Kemudian bagaimana dengan nomor yang keempat? Nomor yang keempat 2 kali 6 dibagi 3 ditambah 2 Di sini ada kali lebih dahulu Bagi kemudian tambah Nah, tadi dikatakan bahwa Kali dengan bagi itu Sama kuat Tinggal siapa yang berada di depan Yang berada di depan di sini adalah kali Sehingga kali lebih dahulu kita kerjakan Sehingga kita katakan 2 Kali 6 Dibagi 3 Ditambah 3 Begitu Ini kita kerjakan dulu Ini 12 Dibagi 3 Ditambah 3 Nah, antara bagi Dengan tambah Lebih kuat bagi Ini kita kerjakan dulu 12 dibagi 3 itu 4 Kemudian ditambah 3 Sama dengan 7 Begitu Jadi Yang nomor 4 Itu 7 Ya Begitu Kita lanjutkan Kita lanjutkan Bagaimana dengan nomor yang Kelima Ya Nomor yang kelima Nomor yang kelima ini 6 6 Dikurangi 4 Dibagi 2 Di dalam kurung 8 Dikurangi 6 Nah Kalau ada model soal seperti begini Maka langkah Kita tulis dulu soalnya 6 Dikurangi 4 4 Dibagi 2 Dibagi 2 Di dalam kurung 8 Dikurangi 6 Nah Ini yang dikerjakan lebih dahulu Adalah yang ada di dalam kurung Ini kita selesaikan dulu 6 6 Dikurangi 4 Dibagi 2 Kemudian 8 Dikurangi 6 Itu 2 Nah Kita lanjutkan Nah disini ada kurang Ada bagi Kemudian disini ada kali Ini titik adalah kali Yang mana dia yang dikerjakan dulu Yang lebih kuat adalah bagi dengan Kali tadi ini Karena bagi ada di depan Maka ini kita kerjakan Lebih dahulu Kita kerjakan lebih dahulu Menjadi 6 Dikurangi 4 Dibagi 2 Adalah 2 Kemudian disini titik 2 Sama dengan Nah disini adalah Kurang dengan Kali Ini Kita kerjakan lebih dahulu Menjadi Kita kerjakan Lebih dahulu Menjadi 6 Dikurangi 4 Nah sekarang Tinggal kita mengurangi 6 oleh 4 Sama dengan 2 Jadi disini Adalah 2 Jadi kita ulang sekali lagi Bahwa Dalam Operasi hitung dasar seperti ini Kita harus jelit Dan harus selalu ingat Mana yang lebih dahulu harus dikerjakan Dari Operasi-operasi hitung Yang disediakan Yang ada Seperti itu Jadi jangan lupa Bahwa Kita mulai nomor pertama Bagi lebih kuat dari tambah Bagi Dengan kali Itu sama Kuatnya Tapi karena bagi ada di depan Maka bagi lebih dahulu Kemudian disini Tambah 6 3 Ditambah 6 Dibagi 2 Ini lebih kuat Lebih kuat Maka dikerjakan dulu Kemudian Disini 2 kali 6 Dibagi 3 Ditambah 3 Ini ada kali dulu Maka kali dikerjakan lebih dahulu Kemudian diselesaikan Dan kita dapat 7 6 Dikurangi 4 Dibagi 2 Di dalam kurung 8 Dikurangi 6 Yang dikerjakan itu Yang ada di dalam kurung Lebih dahulu Baru digerakan dengan cara-cara Seperti tadi Melanjutkan Terima kasih Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat